Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Rahmah Puji 99 Masih tentang pembahasan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Kita sambung pembahasan Kemarin dari pembahasan Tugas Wawenang dan Kewajiban KPU RI Sekarang kita membahas Tugas Wawenang KPU Provinsi Pada Pasal 15 KPU Provinsi bertugas untuk menjabarkan program Dan melaksanakan anggaran Melaksanakan semua tahapan penyelenggaran pemilu di Provinsi Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Mengordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaran pemilu Yang dilaksanakan oleh KPU Kepatian Kota Menerima daftar pemilih dari KPU Kepatian Kota dan menyampaikan kepada KPU Memutahirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kepondudukan Yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih Merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD Serta pemilu presiden dan wakil presiden di Provinsi Yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kepatian Kota Yang dimaksud rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Dan dituangkan ke dalam berita acara Selanjutnya membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib Menyerahkannya kepada saksi, peserta pemilu, bawah selu Provinsi dan KPU Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih Sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya Melaksanakan putusan bawah selu dan bawah selu Provinsi Menyosialisasikan penyelenggaran pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan pemenang KPU Provinsi kepada masyarakat Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaran pemilu Dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan Di pasal 16, KPU Provinsi berwenang Menetapkan jadwal pemilu di Provinsi Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi Berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kapoten Kota Dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya Menjatuhkan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kapoten Kota yang terbukti Melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaran pemilu Berdasarkan putusan bawaslu, putusan bawaslu Provinsi dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan Yang dimaksud dengan menonaktifkan sementara itu adalah membebaskan sementara Yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan pemilu Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan atau ketentuan peraturan perundang-undang Masal 17, KPU Provinsi berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaran pemilu dengan tepat waktu Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan merata Menyampaikan semua informasi penyelenggaran pemilu kepada masyarakat Melaporkan pertanggungjawab penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Yang memaksud dengan penggunaan anggaran yang diterima oleh KPU Provinsi Dari APBN diperiksa secara priori oleh Badan Pemeriksa Keuangan Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaran pemilu kepada KPU Mengelola, memeriksa, dan merawat arsip dokumen Serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip Yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi Berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Mengelola, barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaran pemilu kepada KPU Dengan tembusan kepada Bawaslu Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi Yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi Melaksanakan putusan Bawaslu dan atau putusan Bawaslu Provinsi Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat Provinsi Melakukan pemutahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan Dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Melaksanakan putusan DKPP dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan Demikian pembahasan tentang KPU Provinsi Kita akan lanjut lagi pembahasan selanjutnya Tentang KPU Kabupaten Kota Terima kasih telah menonton Jangan lupa support channel ini dengan memberikan subscribe, like, komen, and share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh